Berbagi kebahagiaan, sambut momen hari Raya Idul Fitri. Ratusan anak yatim di Jember diajak bebas untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Sementara di Bekasi, anak-anak dari Yayasan Rumah Doa diajak untuk nikmati keseruan bermain di Wahana Salju. Berbagi kebahagiaan, ratusan anak yatim asal Desa Sidomulyo, Jember, menyerbu salah satu pusat perbelanjaan. Mereka dibiarkan bebas memilih barang yang dihendaki untuk kebutuhan lebaran. Mulai dari baju lebaran, sarung, kopiah, sandal, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Lalu asal, bebas memilih barang yang disuka. Raut wajah polos berseri, tunjukkan rasa senang dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Apalagi, sebagian besar mereka belum pernah menginjakan kaki di pusat perbanjaan. Membeli apa ini? Membeli baju kebahagiaan. Apa yang dibeli tadi? Kaju sama siapa adik? Kesini sama siapa adik? Sama teman-teman juga ya? Sama teman-teman juga ya? Sama teman-teman juga ya? Gimana, bahasanya gimana? Senang gak adik? Senang. Ternyata baju kebahagiaan. Momen Kado Istimewa ini merupakan program rutin Desa Sidomulyo, kejamatan Silo, Jember. Dana berasal dari tanah khas desa yang digunakan untuk kepentingan umum, menambah pendapatan asli desa dan menjalankan fungsi sosial. Satu anak diberikan jatah belanja sebesar Rp550.000 untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Dan kali ini, jumlah penerima manfaat yang diajak belanja mencapai 127 anak. Mereka bebas memilih dengan budget per anak Rp550.000 yang bebas memilih. Dan Alhamdulillah, toko ini menyediakan diskon untuk kami belanja gratis. Pada anak-anak saya sampaikan bahwa saya, anak-anakku sekalian, saya kepala desa juga dulu pernah menjadi anak yatim. Kalau anak yatim bisa jadi kepala desa, maka teman-teman juga harus bisa. Selain diajak bebas belanja di sualayan, mereka juga diajak berkeliling kota Jember menggunakan bus hingga berbuka puasa bersama. Juga tengah bahagia, menikmati serunya bermain salju. Hal itu nampak dari tawari yang anak-anak dari Yayasan Rumah Doa Anak Yatim di Wahana Permainan Salju di Kota Bekasi, Jawa Barat. Belasan anak-anak membentuk aneka satwa dari salju, gunakan catakan. Ini kali pertama mereka merasakan keseruan bermain salju, mengaku senang meski di area bermain suhunya cukup dingin. Pemilik Wahana mengaku senang bisa berbagi kebahagiaan, terutama dengan anak-anak yatim. Pihaknya siap menyambut pengunjung pada libur lebaran Idul Fitri. Salah satunya dengan mempercantik Wahana dengan aneka pahatan patung es. Wah respon daripada anak-anak yatim, bagus banget. Antusias banget, udah dari jauh-jauh mereka udah ingin banget bermain salju. Saya ingin sekali membangun dari balok-balok es, itu adalah mesjid. Jadi pengunjung mungkin yang dari kalangan muslim, mereka bisa merasakan suasana liburan dengan berfoto, dengan background, dengan mesjid. Pihak Kayasan dan Wahana berkomitmen, acara ini akan rutin digelar, agar bisa selalu berbagi kebahagiaan kepada anak-anak di bulan Ramadan. Bafut Sunarji, Arir Ridwan, meleporkan untuk NET.